Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong menyosialisasikan transformasi digital dalam pendidikan. Kegiatan tersebut diikuti ratusan kepala sekolah, jenjah sekolah dasar sekabupaten Tabalong. Kegiatan sosialisasi ini dibuka Kepala Distikbud Kabupaten Tabalong, Tony Marwan, pada Kamis 8 Agustus 2024, Daulah Islamic Center, Mabuun, Kecamatan Murumpudak. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada para kepala sekolah, jenjang SD, dan Tabalong mengenai pentingnya digitalisasi bagi dunia pendidikan saat ini. Tony Marwan, satu wancarai, menilai pentingnya kegiatan ini mengingat seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Tabalong harus bisa beradaptasi dengan transformasi digital yang kini berkembang pesat. Sekarang ini makin the restnya ya, transformasi digitalisasi. Nah, karena mengingat dunia pendidikan ini dalam kacamata sosiologis sebagai fonda-fondasi dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, maka dunia pendidikan di Tabalong perlu berbenah, berbenah, menyongsong, dan beradaptasi dengan transformasi digitalisasi saat ini. Kepala Diskum Info Tabalong, Norifani, selaku pemateri, mengatakan saat ini merupakan revolusi 4.0 di mana pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi. Untuk itu, dunia pendidikan perlu bersiap diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi ke depannya. dari kurikulum, dari program aplikasi pun sudah disiapkan. Nah, tentunya pemerintah daerah akan men-support ini melalui Diskum Info. Bagaimana nanti jaringan-jaringan, semua bisa terhubung, kemudian black support juga tidak ada lagi. Nah, inilah harapan-harapan yang disampaikan pada waktu kegiatan ini. Sehingga harapannya, digeriasi pendidikan di Tabalong ini benar-benar bisa terhubung. Norifani menambahkan Diskum Info Tabalong akan terus memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan dalam mengakses internet. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Diskum Info Tabalong yakni dengan memberikan fasilitas wifi gratis bagi beberapa SLTA sederajat di Tabalong dan diharapkan ke depannya akses wifi gratis tersebut dapat menyasar sekolah tingkat bawah lainnya seperti SMP dan SD di Tabalong. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.